Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kondisi kesehatan pedangdut Ayu Ting Ting tengah disorot setelah harus berpisah dengan tunangannya Letu Muhammad Fardana. Terbaru, Ayu Ting Ting dan Letu Fardana langsung menjalani hubungan jarak jauh atau LDR-an. Padahal mereka baru saja bertunangan belum begitu lama. Dikarenakan Letu Fardana ditugaskan ke Papua selama setahun. Baru beberapa minggu ditinggal sang kekasih, tampaknya kondisi Ayu Ting Ting mulai jadi sorotan. Penyebabnya, kondisi kesehatan Ayu Ting Ting menurun. Tak biasanya kakak Ashifa Nuraini tersebut mengalami darah rendah. Hal ini diungkap oleh sang pedangdut ketika menemani adik perempuannya cek kandungan ke rumah sakit. Dalam video yang dibagikan melalui Youtube Kisiu TV, sang pedangdut menyempatkan diri untuk tensi darah. Ternyata tensi darahnya menunjukkan angka 90 per 57. Hal ini bikin Ayu Ting Ting kaget karena biasanya darah sang pedangdut selalu normal. Dok, Ayu darahnya rendah banget dok, ucap Abdul Rosa. Kami tadi tes darah, darah Ayu rendah banget, jelas Ayu Ting Ting. Dokter mengatakan, kemungkinan penyebabnya karena faktor banyak pikiran. Biasanya normal, beber Ayu. Sebenarnya kalau gak ada pusing gak ada apa sih, wajar aja, ujar dokter. Pusing kliengan, timpal Ayu. Maklum, kini Ayu Ting Ting sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Fardana. Abis capek kali, kata dokter. Kerja terus ya, singgung Ayu. Enggak juga, timpal dokter. Sepakat dengan dokter, mereka menduga tensi darah Ayu Ting Ting jadi rendah karena lagi galau efek sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan Fardana. Sehingga kondisi itu mempengaruhi tekanan darahnya. Banyak pikiran, cetus salah satu keluarga sang pedangdut. Kan mau ini, nikah, sahut dokter. Banyak pikiran LDR menguras pikiran, cetus keluarga Ayu. Merasa diolok, Ayu Ting Ting pun menimpali ucapan mereka. Ngecengin gue lo pada iya, tandas Ayu Ting Ting. Keberadaan Letu Fardana kalah heboh ditugaskan di Papua. Keberadaan Letu Fardana, calon suami pedangdut Ayu Ting Ting jadi sorotan. Maklum, pasalnya anggota TNI satu ini ikut ditugaskan ke Distrik Sugapa, Papua selama setahun ke depan. Padahal Ayu Ting Ting dan Letu TNI Muhammad Fardana baru saja bertunangan. Keberadaan Letu Fardana kini sedang jadi sorotan publik. Maklum, sudah beberapa minggu ini Fardana tidak muncul di sosial media. Rupanya, sebelum berangkat bertugas di tempat yang rawan konflik KKB. Letu Fardana terpantau sedang menjalani peratugas di Bandung. Hal ini diketahui dari undahan Instagram fanbase Ayu Ting Ting dan Fardana, at Aiting Fardana F.E.C. Meski videonya gelap tapi tidak menyurutkan penglihatanku Mas Edra Zala yang paling terang sepatunya dibanding yang lain. Hihi, apa kabar kamu Mas di sana? Satu bulan lama banget iya. Oh tiga apa susulin aja ke Bandung, ditabok Nenglina, terang dalam caption dilansir banjarmasinpost.co.id pada selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Tampak dalam video pendek tersebut, aktivitas Letu Fardana bersama pasukannya sedang berlari membawa senjata terekam. Fardana paling disorot karena sebagai komandan kompi atau danki. Tampak ia berdiri di barisan depan paling kanan. Kabar selanjutnya, Bilkis Khumairah Razak, yang akrab di Sapa Bilkis, adalah anak tunggal Ayu Ting Ting dan mantan suaminya, Henry Baskoro Hendarso atau NG. Dilahirkan pada tanggal 28 Desember tahun 2018, Ayu Ting Ting telah merawat Bilkis sejak dalam kandungan dengan bantuan kedua orang tuanya. Hubungan akrab antara Ayu Ting Ting dan Bilkis mendapat banyak pujian. Termasuk fakta bahwa tidak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi warganet melihat mereka seperti kakak dan adik, mengingat usia Ayu Ting Ting yang masih tergolong muda. Adik kakak sama-sama cantik, tulis akun ad Nurla Sopandi. Berikut potret Ayu Ting Ting dan Bilkis dirangkum Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Pada tanggal 28 Desember tahun 2024, Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada putri sematawayangnya melalui akun Instagram pribadi, at AyuTingTing92. Dalam ucapan tersebut, Ayu Ting Ting berharap agar Bilkis dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia, serta tetap mencintai orang tuanya. Selain memberikan ucapan, Ayu Ting Ting juga mengadakan kejutan dan testa ulang tahun untuk putri kesayangannya tersebut. Ayu Ting Ting dan Bilkis memiliki minat yang sama terhadap K-pop. Mereka bahkan hadir bersama dalam Golden Beast Award 2024 yang diadakan di Jakarta. Sebelumnya, keduanya sering menikmati konser bersama, termasuk konser dari grup seperti Blackpink, BTS, hingga Coldplay. Ayu Ting Ting dan Bilkis sering berlibur bersama, terutama saat Bilkis sedang libur sekolah. Destinasi liburan mereka termasuk Korea, Belanda, Paris, Swiss, Jerman, dan Italia. Ayu Ting Ting berharap mereka bisa segera merencanakan liburan berikutnya. Pada minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, Ayu Ting Ting membagikan foto bersama Bilkis di akun Instagramnya, at AyuTingTing92. Dalam foto tersebut, keduanya tampak baru saja menyelesaikan ibadah. Ayu Ting Ting juga menuliskan doa agar putrinya tumbuh menjadi anak yang solehah di keterangan foto tersebut. Solehahnya Bunda. Amin Yenna. Hubungan akrab antara Ayu Ting Ting dan Bilkis semakin terlihat saat mereka membuat konten TikTok bersama. Bilkis menunjukkan ekspresi yang sangat beragam, tidak kalah dengan Ayu Ting Ting. Diketahui bahwa Bilkis juga mewarisi suara emas dan bakat menari yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting. Selamat menikmati.